. Pengetahuan tentang pesticida tampaknya hanya dimiliki oleh kelompok ahli dan perusahaan yang dipersenjatai dengan ilmu pengetahuan. Ada lebih dari seribu jenis hama yang mengganggu tanaman. Tampaknya masuk akal bahwa hanya para ahli yang dapat memahami biologi dan fisiologi dari begitu banyak makhluk yang berbeda. Petani bahkan tidak bisa bermimpi untuk berani memahami dunia ini, apalagi membuat pesticida untuk diri mereka sendiri. Ada lebih dari 400 jenis pesticida kimia yang dijual di Korea, mereka semua ditentukan untuk setiap hama dan penyakit. Bagaimana seorang petani dapat membuat 400 jenis pesticida yang berbeda? Tidak mungkin. Saya tahu sejak lama bahwa jika petani tidak dapat mencapai kemandirian dalam pesticida, biaya sangat rendah akan menjadi tidak mungkin. Saya mengerahkan seluruh energi saya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya telah mencoba selama beberapa dekade untuk membuat sistem teknologi yang tersedia untuk digunakan oleh petani. Perlahan dan perlahan, satu persatu, saya menemukan jalannya. Saya ingin mengangkat kembali masalah perspektif. Apa perspektif Anda? Apa yang Anda hargai dan abaikan? Atas dasar apa Anda membuat penilaian? Dari sudut mana Anda melihat masalah ini? Ini benar-benar penting. Sebagaimana program pemupukan menjadi sederhana dengan perspektif keseimbangan nutrisi, isu pesticida juga membutuhkan perspektif yang tepat. Albert Einstein berkata, jika Anda tidak bisa menjelaskannya secara sederhana, Anda belum cukup memahaminya. Saya menyadari bahwa semakin dekat Anda. Dengan kebenaran, di dunia pesticida alami seperti yang saya temukan tidak bisa lebih sederhana. Jadam. Yakin bahwa semua petani dapat menjadi ahli pesticida dan mereka harus melakukannya. Saya sudah menyarankan bahwa jika pasangan bertani maka istri harus menjadi ahli pesticida. Jangan terus membeli produk yang mahal ini, jangan mengandalkan ini untuk bertani, buat sendiri dengan. Biaya Januari 50. Saya benci berpura-pura menjadi dermawan yang melepaskan sedikit informasi sambil menyimpan seluruh pengetahuan untuk diri saya sendiri. Mari kita jalani jalan ini bersama-sama. Saya telah membuka segalanya untuk dibagikan. Di dunia kapitalisme gila ini, saya telah memilih untuk melakukan bisnis paling banyak. Anda semua bisa menjadi ahli pesticida. Gadget sederhana di dapur Anda sudah cukup bagi Anda untuk memulai eksperimen. Anda akan menemukan bahwa dunia sains tidak begitu jauh, sehingga tidak perlu hanya dimiliki oleh para ahli. Turunkan sains ke bumi, menjelaskannya dalam bahasa akal sehat, biarkan itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati semua orang. Semua buku teks tentang pesticida memperkenalkan teori yang semakin rumit, tidak ada tempat di dalamnya Anda menemukan jalan menuju kemerdekaan. Ada lebih dari seribu spesies hama dan patogen yang merusak tanaman. Kami terbiasa berpikir bahwa kami harus mempelajari semua spesies individu ini memahami biologi individu mereka, kondisi wabah, dan metode untuk menghadapi para pengepong. Sederhananya, ini adalah tugas yang mustahil bagi kami. Perbedaan antara patogen, bakteri, virus, jamur, dan lain-lain, dan hama, serangga, kutu daun, tungau, dan lain-lain, adalah ukurannya. Jika Anda mengingat ukuran, hubungan antara keduanya menjadi cukup jelas. Dengan kata lain, jika Anda membuat germisida untuk kuman, tingkatkan busisnya, dan itu akan menjadi pesticida untuk hama. Hal ini cukup bekerja dengan baik. Tidak perlu mengembangkan pesticida terpisah untuk patogen dan hama. Salah satu pesticida berperan sebagai germisida, fungisida, bakterisida, insektisida, dan pesticida. Setiap tahun, produk pesticida baru diperkenalkan ke pasar. Selamanya dibagi menjadi penggunaan yang lebih spesifik. Apakah ini hasil spesifikasi dari ilmu objektif? Saya kira tidak demikian. Ketika kosmetik pertama kali diperkenalkan, hanya ada satu produk. Dan itu mulai diversifikasi. Baru muncul ada kosmetik untuk setiap musim. Musim semi, musim panas, musim bubur, dan musim dingin. Pria dan wanita harus menggunakan yang berbeda. Setiap bagian tubuh membutuhkan kosmetik yang berbeda. Itu datang kosmetik yang berbeda untuk fungsi yang berbeda. Sekarang kami memiliki ribuan kosmetik yang berbeda. Hal yang sama juga terjadi di industri pesticida. Saya terinspirasi ketika mengetahui bahwa satu jenis obat cacing membunuh sebagian besar parasit. Satu obat cacing membunuh cacing gelang, cacing cambuk, cacing kremi, dan cacing tambang. Membuat saya berpikir bahwa satu pesticida dapat membunuh semua hama. Jadi saya bereksperimen dan berhasil. Janganlah kita menganggap produk yang spesifik, rumit, dan beragam adalah bukti dari ilmu yang lebih banyak. Jadi, itu adalah ukuran yang membedakan patogen dan hama. Mari kita tidak menyusahkan diri kita sendiri melalui ratusan dan ribuan patogen dan hama yang berbeda tetapi memilih dua yang paling menjijikkan, satu dari setiap kelompok. Embun tepung dan kutu daun akan layak mendapatkan nama itu. Kebanyakan orang akan setuju bahwa petani menghabiskan sejumlah besar uang untuk pesticida untuk mengendalikan keduanya. Kami dapat mengatakan jika Anda mengendalikan embun tepung, Anda dapat mengendalikan hampir semua patogen lainnya, dan jika Anda mengendalikan kutu daun, Anda dapat mengendalikan hampir semua hama lainnya. Ini bukan fantasi, sudah dipraktekan dan terbukti. Lakukan penyesuaian kecil dan pesticida akan bekerja untuk banyak sekali hama. Lainnya, yang lebih menarik adalah bahwa pesticida yang dapat mengendalikan penyakit. Embun tepung, jika dibuat lebih kuat, dapat mengendalikan kutu daun. Tersisa 10% harus ditangani dengan memanfaatkan beberapa opsi lain. Saya akhirnya berhasil memberikan perspektif baru, hama dan patogen hanya berbeda ukurannya, satu pesticida dapat digunakan secara universal, mengendalikan embun tepung dan kutu daun adalah batu ujian untuk dapat mengendalikan orang lain. Jadam membuat pesticida menjadi sesuatu yang dapat dipahami dan dipraktikkan oleh siapa saja. Jadam sangat menghimbau agar semua petani menjadi ahli sendiri. Semua metode kami sese, sederhana, mudah, ilmiah dan efektif. Jadam ingin membuat pengetahuan pertaniannya tersedia sehingga dapat dibagikan oleh semua orang, digunakan oleh siapa saja, dan dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!